Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Siti Komaria di channel ini Disini pada video kali ini Saya akan Membuat tutorial Menghitung Luas trapezium Menggunakan java NetBeans IDE 8.1 Langsung saja kita buat Kelas baru Saya sudah membuat patch cake nya Dengan nama project Kemudian kita klik New class Lalu kita buat Tulisannya Nama kelas nya adalah trapezium Luas trapezium Kemudian Langsung saja kita Kita membuat Public status Void mainstream nya Agar video dapat berjalan Dengan macer Lalu kita Membuat variable Dengan tipe data Integer Kita membuat variable Berdasarkan apa saja Yang dibutuhkan Untuk menghitung Luas trapezium Seperti Sisi Sisi atas dan sisi bawah Kita ibaratkan dengan Yang di atas Sisi pendek Dan yang di bawah Adalah sisi panjang Kemudian tinggi Dan Rumus untuk menghitung Yaitu Variabelnya luas Pertama kita inputkan Nilai sisi pendek Yaitu 18 Sisi pendek 8 Kemudian Sisi panjang 18 Lalu Tinggi Kita buat 12 Kemudian kita akan Menghitung Luas trapezium Dengan memasukkan rumus Yaitu Rumusnya Sisi pendek Ditambah Sisi panjang Kemudian Dibagi 2 Kemudian Dikali dengan tinggi Kemudian Kita akan Menampilkan Hasil Outputnya Kita Pakai Sistem Outprint Disini Saya ketik Sold Lalu Tab Kita akan Menampilkan Program Menghitung Luas trapezium Pertama Kita Inputkan Sisi atasnya Berapa Kemudian Kita Outputkan Sisi Bawahnya Ditambah Variabel Dengan Sisi panjang Kemudian Tingginya Lalu Kita Akan Meng-outputkan Luas trapezium Ditambah Dengan Variabel Luas Lalu Kita Rangkan Dan Hasilnya Terlihat Sisi Atas 8 Sisi Bawah 18 Tinggi 12 Maka Hasilnya 156 Sekian Video Dari Saya Lebih dan Kurang Saya Mohon Maaf Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I need Toh I need Doh Doh Semoku Terima ителя I catchy